Dan untuk dikeringnya dia itu menimbulkan kayak wangi perpaduan antara wangi susu dan juga wangi kopi ya guys Dan menurut aku ini tuh kayak gambaran wangi parfum black opium gak sih? Wangi-wangi kayak gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel, saya Rizky Ania So, balik lagi dalam review parfum again Dan kali ini aku lama banget gak review parfum lagi untuk kalian dan akhirnya aku bikin lagi untuk kalian ya guys Dan hari ini tuh aku review parfum yang harganya terjangkau dan juga lagi viral dan juga parfum terbaru Yaitu adalah parfum apa yuk? Yaitu parfum Vitalis Ada 3 varian yang aku review disini yaitu adalah seri Vitalis Oudeglamour Uudeglamour Kalau kalian penasaran sama wanginya, harganya berapa dan juga ketahanannya Kalian simak video ini sampai habis ya guys Jangan di skip-skip Dan kita lanjut aja ke videonya Nah ini tuh parfum dari Vitalis Jadi Vitalis baru aja mengeluarkan 3 varian terbaru parfum mereka yaitu seri Oudeglamour Kalo kemarinan itu kan aku review yang seri Oudegoyal Nah itu ada 2 varian Kalo ini ada 3 varian Dan ini tersedia kalo gak salah ada di Indomaret dan juga di Alphamart guys Nah untuk yang di Indomaret aku nemu yang ini aja Cuman aku ini tuh gak beli di Indomaret ya guys Aku beli di toko kosmetik kalo yang satu ini Nah yang satu ini tuh yang varian Levish yang warna hitam Terus yang varian yang 2 ini lagi aku beli di official store-nya yang ada di Shopee ya Dan harganya itu kalo gak salah 27 100 rupiah Dan aku beli kedua varian ini Karena di toko kosmetik yang ada di kota aku itu belum tersedia yang ini Dan juga yang ini tuh gak tersedia waktu itu di Alphamart maupun di Indomaret ya guys Kalo yang ini aku beli sekitar 31 ribu ya Yang untuk yang warna hitam ini Dan ini tuh botol kaca Ini juga botol kaca tuh ya Dan ini botolnya seperti ini Dan ini tutupnya warna silver Menurut aku biasa aja tutupnya gak ada yang spesial Dan juga botolnya ini gak spesial juga Cuman di bagian stikernya aja ya Menurut aku dia mempunyai nilai jual gitu Dan ini tuh dia varian U The Glamour Dan juga varian yang hijab gitu ya Dan ini kalo kalian lihat iklannya itu ada 3 wanita yang pake hijab Dan dia itu memiliki kepribadian yang berbeda Masing-masing perempuan itu ya guys Nah untuk yang biru ini tuh dia hijab chic Jadi hijab chic ini tuh menurut aku dia Perempuan yang pake hijab yang fashionable gitu Yang simple kayak gitu lah Terus kalo yang ini Yang kuning itu menggambarkan wanita berhijab yang super elegan ya Yang wanita banget gitu Terus kalo yang si lavish Ini tuh kayak menggambarkan wanita berhijab yang elegan juga Cuman dia itu confident alias percaya diri gitu ya guys Untuk parfum Vitalis ini tuh dia ukuran netonya adalah 100ml ya guys Dan harganya yang aku bilang tadi sekitar 30 ribuan Dan parfum ini tuh dia uniknya adalah dilengkapi dengan body odor control Jadi dia itu adalah formula yang dapat menghilangkan bau Atau mencegah bau gitu ya guys Untuk parfum ini Dan ini wanginya super-super mewah banget Dan cocok banget dipake untuk harian Nah kita akan bahas aja wanginya gimana Yang penasaran Mungkin ini adalah referensi buat kalian yang pengen ya Beli ini Cuman kayak ragu-ragu gitu Pilih yang mana Dari ketiga varian ini Nah kita bahas yang pertama yaitu adalah yang warna hitam Jadi warna hitam Botolnya seperti ini Dan untuk di bagian belakangnya kayak gini ya guys Nah untuk expirednya ini berada di bawah botol ya Untuk expirednya dia berada di bawah botol Cuman ini yang punya aku yang warna hitam udah hilang Sudah kehapus itu ya Dan langkah baiknya kalau expirednya itu berada di bagian stikernya Menurut aku kayak gitu Dan ini udah halal ya parfumnya Dan sudah lulus dari MUI guys Dan ada label halalnya disini Nah untuk parfum yang hijab lavis ini tuh Dia udah dikasih penjelasan di bagian belakangnya Dan dia ini tuh wanginya fresh dan loveable Dan juga dia permulanya long lasting ya guys Dan ini tuh wanginya oriental gourmand powdery skin ya Dan kita semprot aja Dan ini bagian si spraynya kayak gini Dan untuk cairannya ini warnanya kayak ada kuning gitu Dan residunya gak ada ya guys Nah untuk semprotannya kayak gini Itu untuk beberapa kali Kalau misalnya kita semprot Untuk satu tekanan ya Nah kayak gitu Jadi dia itu lumayan kecil ya Lumayan menyebar dengan sempurna gitu Dan ini tuh wanginya Di awal itu kalian akan mencium wangi-wangi vanilla Dan wangi manis powdery ya Kayak gitu gambaran wanginya Karena dibilangnya tadi tuh adalah wangi yang powdery dan juga gourmand Cuman ini gourmandnya itu gak terlalu yang Apa sih bikin pusing gitu Atau bikin enak gitu Ini masih enak banget Jadi vanilanya Kayak masih mewah gitu Diciumnya Untuk kalian yang penasaran sama parfum ini Top note, middle note dan juga best note itu apa Aku akan sebutin untuk kalian ya guys Nah untuk di bagian top note Dia itu mengandung apricot Bergamot Terus ada frozen blackcurrant Blackcurrant Terus di bagian hard note-nya itu ada violet candy Terus ada sambak jasmine Dan juga ada orange flower Terus di bagian best note-nya Dia mengandung Indonesian patchouli Mux vanilla dan sandalwood ya guys Jadi yang aku bilang tadi Dia itu kayak ada wangi-wangi vanilanya itu Memang ada vanilanya Dan ini menurut aku dia lengkap banget ya Wangi parfumnya ini Dia itu kayak ada spicy-nya Terus ada manisnya Terus ada kayak marksnya juga Dan juga powdery juga ya guys Dan juga ada si perutinya Dari buah blackcurrant itu ya guys Nah parfum ini tuh Mengingatkan aku sama parfum yang aku punya Yaitu adalah Gucci Rush Ini wanginya kayak 11-12 gitu Cuman gak terlalu mirip banget sama yang Gucci Rush Nah itu dia menyerupai kayak parfum-parfum Gucci gitu Kayak Gucci Guilty Yang ada sensasi vanila Yang ada sensasi modelan wangi kayak gini Kalau kalian misalnya cium ini Pasti kalian akan mengingatkan sama parfum Gucci ya guys Modelannya kayak gitu Nah untuk yang Terry Love Fish ini ya Itu bisa bertahan 2-3 jaman Cuman setelah 3 jaman Dia itu wanginya kayak memudar gitu Kayak samar-samar gitu Cuma kita aja yang mencium ya guys Dan untuk yang Love Fish ini tuh Artinya dia itu mewah gitu ya guys Dan aku bingung sama parfum ini tuh Dia kategori apa Eau de Colune E.D.T. atau Eau de Park Pong Tapi menurut aku dia ini tuh Ya ketahanannya kayak Eau de Colune Jadi bisa bertahan 2-3 jaman aja Cuman dia wanginya kayak Eau de Park Pong ya guys Jadi wanginya mewah gitu Dan kalau misalnya kalian nanya Ini tuh cocoknya dipakai untuk acar apa Dan mau kemana gitu ya guys Dan ini menurut aku dia kalau dipakai untuk di siang hari Atau di pagi hari tuh juga oke Buat ke kantor juga oke ya guys Dan ini menurut aku dia wanginya unisek ya Bisa dipakai untuk cowok maupun cewek Cuman gambarannya ini menurut aku dia kayak wangita karir gitu ya Yang di pagi hari kerja gitu Yang sangat menter gitu penampilannya Dan juga ini tuh cocok banget juga Buat kalian ngedate ke mall Atau misalnya hangout gitu Barang teman-teman gitu ngumpul ya guys Wanginya juga oke banget dipakai kayak gitu Menurut aku wanginya bisa dipakai kemana aja Pagi, siang maupun malam ya guys Dan ini menurut aku lebih cocok Dia itu dipakai buat kondangan Cuman kekurangannya adalah dia kurang tahan lama Nah untuk ratingnya sendiri dari 1 sampai 10 Aku kasih si parfum ini tuh dia ratingnya di nilai 7 ya guys Untuk yang seri Lovefish ini Terus selanjutnya yaitu adalah yang Vitalis Oudeglamour Yang hijab elegan Hijab elegan Dan dia ini botolnya warna putih gitu Dengan perpaduan silver Dan ada gambar wanita berhijab Dengan baju warna kuning gitu ya guys Nah untuk wanginya sendiri kita semprot aja Jadi dia ini gourmand juga Alias wangi-wangi makanan kue kayak gitu ya Vanila kayak gitu Dan dia ini itu perpaduan antara wangi soft ya Dan juga feminine Dan ini katanya juga long lasting ya Cuman aku pake ini sama kayak si Lovefish tadi Itu sekitar 2 sampai 3 jaman aja guys Di badan aku maupun di tubuh aku Untuk parfum yang elegan ini tuh Di bagian top note-nya Dia itu mengandung yang namanya Rite Powder Terus ada Chamomile Dan juga ada Jeruk Mandarin Dan juga Pink Pepper Corn Terus di bagian middle note-nya itu Ada Lily of the Valley Terus ada Orang Blossom Peony Dan juga Howe Horn Howe Horn Dan untuk di bagian base note-nya Dia itu ada mengandung Almonic Sandalwood Mocha Arabian Kopi Cheddarwood Dan juga Vanila Jadi ini tuh wanginya Kayak mengingatkan kita Kayak minum kopi gitu Yang kayak di cafe gitu Cuman dia wanginya Ada wangi vanila-vanilanya gitu ya Dan juga ini menurut aku Wanginya Bunganya kayak kerasa banget juga Untuk kalian misalnya cium lebih detail gitu ya Jadi kayak bunga kopi gitu Sama si vanilanya Kayak bergabung gitu ya Untuk di awal-awal Dan untuk di keringnya Dia itu menimbulkan Kayak wangi perbaduan Antara wangi susu Dan juga wangi kopi ya guys Dan menurut aku Ini tuh kayak gambaran Wangi parfum Black Opium Gak sih Wangi-wangi kayak gitu ya Yang ada kopinya Yang ada vanilanya Cuman tetep kayak Seger Dan juga Mewah gitu Yang varian yang Elegan ini Untuk varian yang ini tuh Menurut aku Dia cocok dipake Untuk di pagi hari bisa Di siang hari juga bisa Maupun malam hari ya guys Dan menurut aku Ini tuh kayak Wanginya Kayak Wangi cewek banget Dan mungkin Kalau kalian yang suka Wangi yang sweet Yang vanilla Nah Kalian Wajib banget Coba yang ini Yang varian Elegan ini ya guys Dan untuk yang terakhir Yaitu adalah Yang biru ini Ini varian Vitalis Ud Glamour Yang hijab Cheek ya guys Dan betukannya Kayak gini Warna biru gitu Stickernya Dan ini aku Sempat bingung ya Untuk cairannya Dia itu kayak ada Residu gitu Di bagian cairannya Kayak ada Modelan Kayak kertas gitu Aku gak tau ya Pokoknya ada Residu yang Sangat besar gitu Untuk di bagian Si cairannya itu Alias Si isi parfumnya itu ya guys Dan untuk yang Varian yang 2 ini Dia aman Masih bersih gitu Mungkin ini Dari publiknya itu Kayak kurang keliti gitu Untuk pembuatannya ya Mungkin Dan ini tuh kayak PR juga nih Buat si brand Vitalis Untuk mencek ya Si botolnya ini Bersih gitu Supaya gak ada residu Kayak gini Yang aku temukan Di parfumnya Yang hijab cik ini Dan kita semprot aja Untuk yang varian Yang hijab cik ini Di bagian depan Dan wanginya Menurut aku Dia fruity Ada jejerukan juga Ada vanilanya Dan ini kayak Kesannya tuh Press Dan juga Citrusy gitu ya guys Cuman tetap mewah gitu Karena ada vanilanya Nah untuk di bagian Top note nya Aku akan bacakan Untuk kalian Dia ini mengandung yang namanya Blackcurrant Jadi sama kayak yang Si yang hitam tadi Juga ada Blackcurrant Dan ini juga ada Petit green Mandarin Dan juga ada Fir Tuh kebayangkan Buah-buahnya seger-seger banget Terus ada di bagian Middle note nya itu Ada lavender Terus ada Sambak jasmine Terus ada Orange blossom Dan juga Neroli Nah ini tuh Neroli Sama si jeruknya itu Kayak bikin Citrusy nya itu Enak guys Dan untuk di bagian Best note nya Dia ada Mengandung Ambergrace Terus ada Max Dan juga Vanila Dan cheddarwood Jadi menurut aku Dia ini Pretty Segar Dan juga Oriental Dan juga Fresh green Guys Wanginya kayak gitu Dan hijab cik ini tuh Menurut aku Dia cocok banget Untuk dipakai Di pagi hari Siang hari Maupun malam hari Dan aku lebih Prepar Ini wanginya Dipakai untuk Di pagi hari Karena seger banget Fresh banget Gitu ya guys Dan ini juga Unisex wanginya Jadi bisa dipakai Untuk cowok Maupun cewek Dan untuk kalian Yang suka wangi Fruit Yang seger-seger gitu Gak ada Kayak wangi-wangi Yang terlalu Yang manis banget Nah kalian bisa Cobain yang hijab cik ini Dan ini juga Ketahanannya sama Kayak kedua Varian yang tadi 2-3 jaman Dan menurut aku Ini tuh Kayak ketahanannya itu Masing-masing di tubuh kalian Itu kayak beda-beda gitu Ya guys Mungkin ada yang lama Ada yang sebentar gitu ya guys Tergantung asam Daripada tubuh kalian Gitu ya guys Kalau misalnya Asam Itu akan Kurang tahan lama Tapi kalau Tubuh kalian tuh Nggak asam gitu ya guys Mungkin akan Tahan lebih lama Ini juga bisa banget sih Dipakai untuk kerja ya Kayak ke kantor gitu Maupun jalan-jalan Juga oke ya guys Terus kayak Menghadiri event Atau kehondangan Juga bisa Untuk yang hijab cik ini Dan menurut aku Walaupun dia Klaimnya adalah Long lasting Tapi secara Kenyataannya Dia itu Nggak terlalu Tahan lama ya guys Jadi misalnya Ini kalian pake Waktu kayak Acara event tertentu gitu Untuk diandalin Ini kurang bisa Diandalin Karena wanginya Itu kayak Gampang hilang gitu Jadi bisa bertahan 2-3 jaman aja Dan setelah itu Kayak Menghilang gitu aja guys Kalau misalnya Ini tuh Dia tahan lama Juara banget sih Menurut aku Kalau misalnya Dia tahan lama banget Bisa Dipake berapa jam gitu Oke banget Cuman Kekurangannya adalah Kayak gitu tadi Yang aku bilang Kurang tahan lama Nah untuk ratingnya sendiri Yang warna biru ini tuh Aku kasih nilainya Adalah 8 Dan untuk Yang si Yang elegan ini Aku kasih nilainya 7 Sama yang lepis juga 7 ya guys Dan ini tuh ya Dari ketiga varian ini Aku paling suka itu Varian yang Warna biru ini Ya untuk misalnya Di pagi hari gitu Ataupun siang hari Karena wanginya Pres, situs Dan juga ada Wangi yang Vanila juga Yang bikin mewah Si parfum ini Dan untuk lebih Mewah lagi ya Wanginya aku pilih Yang lepis ini Kalau yang ini tuh Kayak terlalu manis gitu Untuk dipake Untuk cowok ya guys Cuman kalau misalnya Cowok yang suka manis Kalian bisa Cobain yang warna Kuning ini Yang elegan Jadi ini adalah 2 parfum yang aku Favorit Dari seri Eau the glamour Yaitu hijab chic Sama hijab lapis Kalau yang ini tuh Agak mut-mutan gitu Kadang aku suka Pakainya Kadang jarang ya Karena ini Wanginya manis gitu ya guys Dan agak Gimana gitu Kalau cowok Pakai yang ini ya Kalau di pagi hari Dan kalau misalnya Cowok ataupun Cewek yang suka manis Kalian wajib banget sih Cobain yang Warna kuning ini Yang hijab Elegan Kayaknya segitu aja Untuk kali ini Review-nya Yaitu pembahasan Tentang parfum terbaru Daripada Vitalis Eau the glamour 3 varian Yang aku sebutin tadi Semoga kalian suka Dan bermanfaat video ini Selalu mudah untuk Subscribe, like Dan juga komen Dan share ke sosial media Yang lain yang kalian punya Pastinya Dan see you again Di next clip yang berikutnya See you again